Selamat datang di channel belajarnesia Kali ini kita akan membuat banner warung kopi Tampilannya seperti ini Bagi yang mau silahkan nanti bisa di download di deskripsi Teman-teman notif saja file yang akan kita bagikan Yaitu .ai nanti untuk CorelDRAW bisa digunakan Dengan cara diimpor Disini saya akan mempresentasikan cara membuatnya saja Menggunakan CorelDRAW Langkah pertama teman-teman silahkan buat dulu satu buah kampas Seperti ini Disini dengan ukuran 30 cm ke 10 cm Kalau sudah silahkan klik dua kali di Retangle Tool Kalau sudah di Retangle Tool Biasa yang saya lakukan di duplikat dulu untuk cadangan Kalau-kalau kita membutuhkan kembali Jadi tidak perlu membuat ulang Kita gunakan Badger Tool Selanjutnya seperti ini Jadi tinggal kita di klik satu kali Dan kita di klik satu kali Lalu di drag ya Sampai bentuknya itu melengkung ya Seperti ini Kita turun ke bawah Klik Kita bisa di drag kembali ya Lalu kita klik kembali disini Kita drag kembali Lalu di drag kembali di bagian bawah Oke Kalau sudah teman-teman ini bisa dirapihkan ya Menggunakan Shape Tool Bisa dirapihkan Atau bisa juga dibuang salah satunya Supaya Lekukannya itu lebih smooth ya Karena pada dasarnya Semakin banyak node Semakin banyak node itu potongannya Atau bentuk dari garisnya akan banyak terpatah-patah ya Seperti itu Oke Disini kira-kira bentuknya sudah seperti ini Kalau ada perbedaan silahkan Nanti di contoh Teman-teman bisa dilakukan Oke Seperti ini dulu ya Oke Selanjutnya teman-teman Kita Buat Satu Buah palette warna ya Saya sudah sediakan Disini palette warnanya Jadi tinggal Kita drag saja Kalau sudah di drag Kita Masukkan dulu Untuk warnanya Caranya menggunakan Air dropper Disini ada Air dropper Klik dulu Klik disini Lalu dibuat di bidang Oke Sekarang Kita Buat disini Satu buah objek ya Ini kita duplikat dulu ya Bisa menggunakan ctrl D Seperti ini Tekan saja Huruf P Teman-teman Jadi berada di tengah Selanjutnya Kita klik bagian yang ini Lalu kita gunakan trim ya Otomatis Ini akan menjadi Terbelah Menjadi dua Jadi tinggal kita break saja Setelah di break Kita ambil Bagian yang bawah Menggunakan Palet warna Yang lebih gelap Bagian yang atas Bisa kita buang Lalu Kita hilangkan Outline nya Seperti ini Setelah itu Teman-teman Kita buat Satu buah Line lagi ya Bentuknya Yang ini kita Bisa duplikat dulu ya Gunakan ctrl D Oke Yang coklat Kita naikkan ke Bagian atas Menggunakan Control Home Ya disini Kita Buat Seperti Outline ya Oke Iya seperti ini Kira-kira Oke Jangan terlalu Tebal Nanti untuk Bahannya Atau file yang kita Bagikan Tinggal disesuaikan Saja ya Oke Selanjutnya Kita masukkan Untuk Model ya Disini Modalnya Admin ambil Dari Big here ya PX Herak Penulisannya Kurang lebih Seperti itu Kalau Tidak salah Nanti bisa Dicek ya Oke Kita buat dulu Bentuk copy ini Menjadi Transparan Teman-teman Caranya Kita gunakan dulu Ellipse tool Ya Seperti ini Gunakan dulu Ellipse tool Silahkan Bentuk Ellipse tool Ini Membentuk Sebuah Piring ya Jadi harus Mengelilingi Mengelilingi Sebuah Piring ini Atau Bukan Piring ya Piring kecil Itu Kalau Kita Namanya Pisin Silahkan Kalau Sudah Seperti ini Oke Sekarang Tinggal Kita buat Di bagian Atasnya Bagian yang ini Kita Rubah dulu Menjadi Pad Atau Menjadi Carpes Ya Curpes Kita klik dulu Disini Klik dua kali Disini juga sama Ini bisa Kita Lebih custom Lagi Kita naikkan Ke atas Oke Kita perbesar Dulu Kita perlebar Ya Seperti ini Lalu Kita ikuti Bagian Dari Bentuk Gelasnya Ya Teman-teman Ini nanti Bisa Dilakukan Lebih Semut Lagi Atau Lebih Rapih Lagi Disini Admin Hanya Mencontohkan Bagaimana Caranya Ini juga Sama Jadi untuk Menambahkan Pada Titik-titiknya Teman-teman Bisa melakukan Dengan Klik dua kali Lalu Klik Curp Supaya Bentuknya Itu Menjadi Lancip Ya Oke Seperti ini Ini juga Sama Kita klik Saja Lalu Ini Kita naikkan Dulu Ya Di drag Disini Teman-teman Bisa dilihat Kita kurangi Oke Setelah itu Teman-teman Bagian Yang Sebelah Kanannya Disini Modenya Masih Simetrical Ya Jadi Supaya Bentuknya Itu Tidak Berubah Ke bagian Yang lain Kita pilih Cub Ya Tulisannya Seperti itu Oke Kita rapihkan Dulu Ya Oke Setelah itu Teman-teman Nanti Ini akan Di Powerclip Ya Tetapi Bagian Yang Tengah Disini Masih Ada Jadi Kita Buat Dulu Satu Buah Dengan Menggunakan Bejer Tool Ya Disini Silahkan Dilingkari Bagian Yang Kosong Ya Disini Bisa Dilingkari Oleh Teman-teman Diikuti Saja Oke Kalau Kalau sudah Seperti ini Bisa Dirapihkan Iya Ini juga Sama Bisa kita Rapihkan Kalau terlalu Banyak Node Nya Atau Banyak Angkor Nya Oke Iya Kira-kira Seperti Ini Kita Lihat Disini Di Bagian Lingkaran Sedikit Kita Kurangin Aja Kita Pilih Dulu Yang Tadi Yang Bagian Depan Ya Yang Oke Seperti Ini Lalu Bagian Yang Ini Kita Trim Dulu Ya Oke Jadi Lubangnya Sudah Ada Oh Ada Yang Ketinggalan Ternyata Ini Bagian Cangkirnya Ya Ini Ketinggalan Oke Jadi Nanti Dia akan Ikut Terhapus Jadi Kita Tidak Akan Menghapus Yang Ini Hapus Yang Ini Kita Kurangi Saja Oke Seperti Ini Teman Teman Oke Lakukan Kembali Bagian Yang Atas Kita Pilih Warna Sembarang Saja Lalu Bagian Ini Kita Trim Ya Setelah Ditrim Silahkan Klik Bagian Belakang Dan Power Clip Oke Ini Sudah Kelihatan Teman Teman Untuk Bagiannya Ini Sudah Menjadi Transparan Nanti Kalau Kurang Rapih Bisa Disesuaikan Saja Dulu Oke Sekarang Tinggal Kita Simpan Di Bagian Bawah Lalu Akan Kita Berikan Bayangan Ya Menggunakan Ellipse Tool Lalu Pilih Warna Hitam Oke Setelah Itu Oke Selanjutnya Kita Diblurkan Caranya Kita Buat Dulu Di Convert Kedalam Bitmap Atau Kedalam Raster Setelah Itu Kita Masuk Efect Blur Ada Gaussian Blur Disini Kita Bisa Preview Dulu Kita Bisa Masukkan 20 Pixel Lalu Tekan Oke Setelah Itu Bagian Coffee Ini Kita Naikkan Order To Prone Oke Kira-kira Seperti Ini Untuk Bayangannya Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Buat Disini Kembali Di bagian Atas Ini Bisa Kita Duplikat Dulu Menggunakan Ctrl D Setelah Itu Bisa Kita Flip Ya Oke Kira-kira Seperti Ini Kita Rotasikan Sedikit Saja Rotasikan Kembali Oke Kita Perkecil Supaya Tidak Terlalu Mencolok Setelah Itu Supaya Lebih Mudah Teman-teman Yang Ini Bisa Kita Duplikat Seperti Ini Tekan P Kita Perkecil Dulu Sampai Bentuknya Seperti Ini Lalu Kita Klik Kanan Dan Pour Clip Oke Seperti Ini Sudah Selanjutnya Kita Buat Tulisan Disini Tulisannya Template Banner Warung Warung Kopi Warung Kopi Bannernya Di Atas Warung Kopinya Di Bawah Setelah Itu Tekan Ctrl K Jadi Dibrik Seperti Itu Kita Perbesar Dulu Menggunakan Selection Tool Kita Perbesar Dan bagian Tulisan Warung Kopinya Disini Saya Menggunakan Anton Saja Atau Menggunakan Impact Ya Sama Silahkan Digunakan Sesuai Saja Kalau yang Ini Menggunakan Arial Saja Kita Curi Warnanya Dari Palet Warna Oke Setelah Itu Kita Buat Satu Buah Kontur Kita Naikkan Saja Seperti Ini Warnanya Sudah Putih Lalu Kita Pilih Round Tulisannya Pun Bisa Kita Ubah Teman Teman Masih Bisa Diubah Disini Kita Gunakan Kecil Saja Untuk Jadi Hanya Huruf Depannya Saja Dan Ketika Digunakan Kembali Ini Konturnya Masih Ada Jadi Enaknya Menggunakan Corel Draw Seperti Itu Terperbesar Saja Kita Ubah Tulisannya Menjadi Warna Putih Dan Selanjutnya Kita Akan Buat Mesh Tool Dulu Caranya Teman Teman Yang Ini Yang Belakang Kita Copy Pasti Saja Atau Di Duplikat Ubah Menjadi Warna Hitam Sekarang Kita Pindah Dulu Control Home Teman Teman Oke Tekan P Dan Bagian Depan Yang Ini Yang Warna Hitam Oke Setelah Di Warna Hitam Bagian Yang Ini Kita Ubah Menjadi Warna Coklat Bisa Menggunakan Airdropper Seperti Yang Tadi Lalu Kita Turunkan Untuk Warnanya Seperti Ini Tekan Oke Setelah Itu Kita Ganti Warnanya Menggunakan Atau Kita Olah Warnanya Bagian Tengahnya Ini Bisa Dimasukkan 10 Atau 11 Tergantung Kalau Ingin Lebih Banyak Lagi Ya Kita Bisa Kurangi Seperti Ini Kita Seleksi Semuanya Lalu Kita Turunkan Untuk Oppositenya Seperti Ini Teman Teman Ini Tidak Akan Terlalu Kelihatan Warnanya Karena Di Atas Kita Turunkan Ke Bawah Menggunakan Control Backdown Setelah Ini Oke Seperti Ini Jadi Di Bagian Bawah Itu Ada Mesh Tool Oke Kita Masukkan Untuk Pile Bahan Bahannya Tinggal Kita Drag Saja Lalu Kita Unlock Dulu Atau Kita Ungroup Ungroup Terus Kita Unlock Setelah Itu Ini Masih Di Group Kita Ungroup Kembali Dan Kita Masukkan Perangkatnya Kita Group Naikkan Ke Atas Disini Nanti Disini Untuk Deskripsi Kita Ungroup Dulu Dan Untuk Social Media Kita Simpan Disini Untuk Bagian Ini Kita Perbesar Untuk Order Now Kita Tambahkan Satu Buah Retangle Oke Seperti Ini Setelah Itu Untuk Tulisan Order Now Kita Naikkan Order Now To Prone Yang Ini Kita Ubah Menjadi Putih Tombolnya Sedangkan Bagian Tulisannya Kita Ubah Menjadi Warna Kopi Maksud Saya Warna Coklat Yang Ini Kita Perbaiki Saja Di Ungroup Saja Ini Juga Sama Tinggal Di Kalau Tidak Bisa Kita Bisa Break Kita Break Saja Ini Juga Sama Kita Klik Kanan Lalu Dibreak Saja Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Lakukan Rapihkan Dulu Icon Seperti Ini Yang Ini Kita Trim Saja Otomatis Jadi Ada Lingkaran Kita Tambahkan Untuk Icon Satu Buah Lingkaran Seperti Ini Tambahkan Warna Putih Kita Turunkan Ke Bawah Ada Order Lalu Ada To Back One Saja Yang Ini Kita Naikkan Control Home Dan Pilih Warna Coklat Oke Seperti Ini Kita Hilangkan Dan Selanjutnya Untuk Lingkarannya Kita Duplikat Dan Dipasangkan Di bagian Telepon Untuk Teleponnya Kita Naikkan Control Home Yang ini Kita Pilih Warna Coklat Oke Seperti Ini Dirasa Sudah Rapi Teman Teman Tinggal Kita Masukkan Untuk Bagian Deskripsinya Deskripsi Singkat Kita Buat Dulu Sebuah Deskripsi Disini Tinggal Kita Kopas Saja Nanti Teman Teman Bisa Menggunakan Lorem Ipsum Generator Kita Ubah Menjadi Rata Kanan Menggunakan Control R Kita Pilih Warnanya Disini Warna Putih Kita Rapihkan Ke Bagian Sini Oke Naikkan Saja Sedikit Oke Kita Rapihkan Semuanya Dibuat Rata Kanan Bisa Ditekan R Untuk Rata Rata Kanan Yang Ini Rata Tengah Kalau Terlalu Besar Untuk Spacenya Bisa Kita Kurangi Saja Juga Sama Bisa Kita Kurangi Teman Teman Oke Tinggal Kita Rapihkan Di Grup Saja Yang Ini Sama Juga Di Grup Lalu Tekan R Oke Satu Dan Selanjutnya Ada Icon Ya Disini Icon Copy Warna Putih Dan Di Bagian Atas Juga Sama Kita Rotasikan Seperti Mengarah Ke Bawah Ya Sekarang Tinggal Kita Buat Pernak Pernik Ya Pernak Pernik Sedikit Menggunakan Segitiga Atau Retangle Tool Caranya Teman Teman Kita Bisa Buat Saja Satu Buah Segitiga Disini Di Polygon Kita Isikan Dengan Angka Tiga Lalu Kita Gambarkan Kita Pilih Warna Putih Hilangkan Outline Kita Flip Dulu Supaya Mengarah Ke Bawah Setelah Itu Bagian Yang Ini Kita Ubah Ya Menjadi Symmetrical Oke Seperti Ini Kalau Ingin Lebih Bebas Lagi Bisa Menggunakan Object Di Convert Dulu Ya Dalam Bentuk Path Ini Bisa Kita Buang Ini Bentuknya Sudah Ada Kita Rapihkan Dulu Oke Seperti Ini Kurang Lebih Selanjutnya Teman Teman Silahkan Dibuat Seperti Ini Dirotasikan Saja Kita Rotasikan Simpan Sumbunya Di Bawah Ya Seperti Ini Ini Untuk Warna Putih Perkecil Duplikat Sumbunya Masih Di Bawah Kita Geser Kita Perbesar Kasih Warna Coklat Kita Duplikat Dulu Sumbunya Masih Di Bawah Kita Geser Kita Kasih Warna Putih Ya Setelah Itu Kita Buat Kembali Bentuk Yang Sama Kita Hilangkan Fillnya Dan Kita Masukkan Outland 0,5 Saja Oke Seperti Ini Tinggal Kita Rapihkan Saja Kita Beri Sedikit Disini Ada Bentuk Spiral Spiral Kita Kasih Warna Putih Spiral Kita Kasih Lingkaran Lalu Kita Kasih Disini Copy Dulu Kita Perkecil Spiral Kita Duplikat Sama Kita Perkecil Yang Ini Kita Perkecil Untuk Mengurangi Bentuk Spiral Teman Teman Disini Bisa Dikurangi Atau Ditambahkan Bentuk Lingkarannya Nanti Pas Pembuatannya Oke Seperti Itu Misalkan Bentuknya Empat Seperti Ini Kalau Menggunakan Dua Maka Bentuknya Seperti Ini Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Dalam Bentuk Spiral Oke Yang Terakhir Tinggal Kita Masukkan Satu Buah Pattern Pattern Lingkaran Gunakan Saja Warna Putih Hilangkan Outline Lalu Kita Duplikat Ya Sebanyak Lima Kali Menggunakan Kontrol D Satu Dua Sebentar Iya Seperti Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Silahkan Rapatkan Saja Tekan E Supaya Sejajar Seperti Ini Lalu Kita Distribusikan Bentuknya Maksud Saya Jaraknya Ya Bisa Juga Kita Menggunakan Blend Tool Ya Tapi Mungkin Menurut Saya Pribadi Agak Ribet Menggunakan Blend Tool Kalau Membuat Hal Yang Sederhana Seperti Ini Setelah Itu Kita Group Lalu Kita Duplikat Ke Bawah Sebanyak Lalu Tekan C Seperti Ini Dan Kita Direnggangkan Sedikit Kita Distribusikan Oke Seperti Ini Lalu Kita Perkecil Dan Kita Simpan Kita Simpan Di Bawah Bagian Icon Copy Yang Ini Untuk Icon Sosial Media Saya Simpan Di Bagian Pinggirnya Oke Setelah Itu Kita Tambahkan Pattern Ini Di Bagian Sebelah Kanan Disini Kita Rotasikan 45 Derajat Kita Ungroup Beberapa Kita Masukkan Dua Baris Saja Seperti Ini Kita Perbesar Dan Bagian Yang Ini Kita Duplikat Dan Simpan Di Bagian Atas Disini Oke Kita Lihat Hasilnya Hapus Yang Tidak Perlu Tekan F4 Oh Ini Masih Ada Tekan F4 Dan Kita Group Kita Ctrl A Ini Juga Masih Ada Tulisan Kita Buang Tekan F4 Oke Inilah Banner Warung Copy Dari Belajar Nesea Channel Kurang Lebih Membuatannya Seperti Itu Cara Membuatnya Ada pun Kekurangan Dan Kelebihannya Dari Bentuk Mohon Dimaklum Ini Yang Bisa Saya Presentasikan Dan Saya Bagikan Terima Kasih Mudah Bermanfaat Salam Belajar Nesea Channel